Intro Halo sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Jumat 6 September 2019 Dan tentu banyak hal-hal yang akan kita dapatkan Dari perbincangan yang akan disampaikan oleh Sahabat kita, Dr. Meriza Hendry Dari Stravis Management Bandung Dan sudah hadir bersama kita, Pak Mer Gimana kabarnya, Pak Mer? Alhamdulillah, kita temui kita di Belbis Tepatnya sekarang di tanggal 6 6 September Gak terasa ya, Pak Mer, ya? Kita sudah memasuki bulan September Dan telah bulan lagi Tapi semakin terbulannya tetap ya, Kak Kali ini, kita akan bahas sesuatu yang paling saya Sangat menarikannya Apa itu, Pak Mer? Tentu sahabat-sahabat punya kebutuhan Pemutuhan modal, ilmu, networking, fasilitas Ada satu pihak yang bisa memberikan diri kita Itu adalah pemerintah Pemerintah, ya? Nah, ini kita akan bahas bagaimana Mau optimasi itu Keluang tersebut dan diambungkan dengan bisnis Nah, nanti ada dua tamu kita Siapakah beliau-beliau ini, Pak Mer? Siap, saya langsung beritahu Oke, silahkan, Pak Mer Salah-salah, Berbis Kalau bicara bisnis itu Kita akan mengalami kenalan Masalah kekurangan modal Kekurangan ilmu Kekurangan fasilitas Tapi kadang-kadang kita penyerang segitu saja Kita lupa, ada satu pihak Dalam lingkungan bisnis kita Itu adalah pemerintah Pemerintah punya fasilitas Setiap pemerintah punya program Nah, pemerintah Setahu saya sudah membuat program Bagaimana bisa memiliki lompat kepada masyarakat Nah, ini saja Sehingga masyarakat tidak mengoptimasinya Nah, kali ini saya akan bahas Suatu program pemerintah Baik ketika kementerian Provinsi ataupun kota Bandung Dan bagaimana implementasinya Pada dua anak sumber saya Pertama kali terilis Apa kabar, Teh? Apa kabar Alhamdulillah Semoga sudah hadir, ya? Ya Oke, yang kedua, Kak Ros Apa kabar? Alhamdulillah Apa kabar, Teh? Nah, Teh Kalau bicara bisnis Saya ingin tahu dulu Dari Teh Lidis Bisa dikenal Anda tahu nggak Sahabat-sahabat Bisnis Bisnisnya apa Dan nomor usahanya apa Halo, sahabat BABIS Saya dengan Inis Alma Saya di bidang Tata kecantikan Tata kecantikan Yang hampir 14 tahun Saya tekuni Oke Sudah 14 tahun, ya? Sudah 14 tahun Dan Alhamdulillah Sudah mendapatkan Juara 1 Juara UKM Award Jadi Di bidang yang saya jalan ini Di samping Kejuaraan juga harus Dikejar Harus dicapai Kemudian Usaha juga harus tetap Exist Karena itu Buat UD Ya UD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemerintah Saya kenal dengan pemerintah Saya kenal dengan pemerintah Sejak tahun 2015 Oke Itu ada seleksi Untuk pendamping WUB Oh, jadi Entrypo nya Tentanya sebagai pendamping Sebagai pendamping 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 di bidang bidang Gimana itu restripsi nya sedikit Nah, untuk pendamping ini Yang namanya WUB itu kan Baru belajar untuk berusaha ada Ada yang sudah berjalan Nah, saya bisa mendampingi mereka Karena bidang saya sendiri Bisa menyampaikan Seperti apa Bidang salon itu Untuk meningkatkan Omser Dan sebagainya Nah, yang saya sampaikan Poin utamanya Adalah Networking Networking Jadi Terima kasih telah menonton Pemerintah Sejak tahun 2012 Kalau Kak Ros Sejak tahun Pemerintah Saya Alhamdulillah Pengadaian pemerintah itu 2016 Masa Allah Tapi Saya masuk itu Bukannya ke kota Malah ke provinsi Oh, langsung keempat ya Ya, karena Saya nggak tahu Kota itu Dimana Adanya Nggak tahu Waktu itu Karena kebetulan Waktu itu Saya sering memakaikan produk Karena setiap produk Yang saya kenakan itu Orang suka Pengen ya Kenapa nggak Saya bikin seperti ini Terus dijual Karena waktu itu kan Memang Emang Perekonomian Keluarga Maksudnya Nggak Belum Ini ya Jadi saya harus Membantu Perekonomian Keluarga Membuat Membantu suami Karena terinspirasi Dengan Kebutuhan Anak-anak masih kecil Masih Jadi Masihnya 2016 ya Ya Lies Kalau bicara Perhubungan itu kan banyak loh Ya Ada seminal Ada pelatihannya Ada kompetisi yang Ada kompetisi yang Malah juga ada Masalah Tapi juga di ekspor Bahkan Pengisi malah ya Pengisi Program Nah Dan sekian banyak program Pemerintah Mana yang menurut saya Paling Paling berkesan Setiap program pemerintah yang saya jalani Semuanya berkesan Oh Karena saya bisa mengenal lagi Lebih jauh lagi Seperti misalkan Satu seorang Pak Mer yang luar biasa Low profile Tapi memberikan ilmunya All out Jadi kita ketemunya dengan pemerintah ya Betul Gak bisa dipungkiri Gak bisa dipungkiri Oke Jadi pemerintah luar biasa Membuat saya Lebih Apa namanya Networking lebih luas lagi Gitu Oke Jadi 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 merasa Semuanya Sangat berkesan Nah Kalau Kak Ros Program pemerintah apa yang Sangat berkesan buat itu Program pemerintah yang sangat berkesan Semua sih berkesan ya Karena Banyak sekali manfaatnya Bagi saya Yang tadinya Saya tidak bisa Online Itu Tertama Saya ajar itu Pemedia Dari Dekranas Dauropis itu Baik sekali Saya awalnya itu Sampai diketawai Bahwa Hape Hape Yang dijaduling Yang penting bisa nyara gitu Tapi kan sekarang Gak bisa Sembah online gitu Terus Saya kan Belajar Seminar itu Banyak yang saya Dapat ilmunya itu Bukan makan aja Karena makan saya harus bawa sendiri Karena saya gak bisa makanan Masuk ke dalam perut saya Itu Itu ya Tidak orientasinya ke makan ya Iya Karena saya itu malah makan Enggak lah Enggak dihitungin Jarang sih Makan Karena Ilmunya Ilmunya Ilmu Terus Banyak temen itu Pesedaraan Nah disana itu Kalau orang Sudah bilang itu Pidu itu Seharga lah Ya Pak Yang penting kita kejujuran Ya betul Bisa dipegang Betul betul Terus kan Saya bisa gitu Walaupun saya gak punya Produk nih Terus Kemarin Pak Kabir Ya Saya di grup Mau beli Semacam Buat pelatihan Anaknya mahasiswi Kenapa Saya gak bisa Saya bisa Ngadain barang itu Secepat mungkin Hari itu Saya Kirim barang Jadi PR Tosen Nah Itu udah kelihatan ya Dua tahun kita Beli-beli Melasakan Bapur Lomba Militar Itu sangat berkesan Nah Coba masalahnya Ada yang berhasil Dan tidak Yang tidak Contohnya gini Ketika di kepelan Keusahaan Keusahaan Itu yang tersebut tadi Mafia pelan-lahan Mafia seminar Yang benar persona Yang dia ngelangkan Teman persona Soal dia bisnis Udah bagus Tidak Selama ini Itu Kejadian Betul Nah Sekarang kita ingin Terakhir Apa tips Dari Buat selama-selama Bisni Untuk bisa Memanfaatkan Seoptimal mungkin Program pemerintah Seperti bisa Memanfaat Untuk kita Dan istri Nah yang jelas Program-program pemerintah Itu Yang luar biasa Yang diberikan Untuk masyarakat Nah sekarang Sebagai masyarakat sendiri Sebagai penerima Apa namanya Manfaat Manfaat dari Program pemerintah Kita harus Memoptimalkan Apa yang diberikan Dari seminar Ilmu yang kita dapat Dari pelatihan Itu kita Optimalkan Oke Kita Apa namanya Harus bisa Mengaplikasikan Ilmu tersebut Di usaha kita Itu Mengopalkan itu ya Betul Ada satu lagi Yang saya lihat Saya juga sangat aktif Ya betul Saya aktif Aktif juga Karena Merasa Sebagai pendamping Saya aktif di Pendampingan Program pemerintah Masa yang paling cerewet Betul Harus 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 Cerewet Karena Orang itu akan mengingat kita Dengan cerewetnya saya Nanti Ilmu saya Bisa Dini Jadi Saya di pendampingan itu Sudah 4 tahun Kemudian Tahun Dari 2015 Sampai 2018 Eh 2019 Nah itu Programnya Nah sekarang Ya Alhamdulillah Sudah Bisa Mencapai Dampingan saya Menjadi Juara 1 UWB Jawa Barat Gitu Kemudian sekarang Di tahun 2019 Ini Yang akhir ya 2019 Akhir ini Saya menjadi Pendamping UKM Juara Jawa Barat Gitu Tapi kebetulan Saya dipercaya Oleh pemerintah itu Untuk Kota Cimahi Alhamdulillah Diterima Betul Maksudnya Kan Saya tinggal di Kota Bandung Tapi saya ingin mencoba Bagaimana Out of the box Ternyata Di Kota Cimahi Saya di samping Yang tidak tahu Seperti apa Karena tidak Apa namanya Bukan wilayah saya Tapi luar biasa Kota Cimahi Sangat-sangat Welcome Welcome Baik pendampingnya Baik Dampingan saya UKM-nya Ataupun Dinas terkait Alhamdulillah Dinas UM KM Kota Cimahi Sampai Sampai Pemerintah Memberikan Apa namanya Satu event Yang akan digelar Tanggal 22 September ini Yaitu Bebiar UKM Menjuala Kota Cimahi Oke Alhamdulillah Kalau Kak Ros Bagaimana Tips yang Memanfaatkan secara optimal Setiap luar Pemerintah Memanfaatkannya Itu Sama Ya Yang seperti Teroris Tadi bilang Optimasinya Ya Aktif Ya Termasuk orang Apapa ini Bagaimana Saya itu Orangnya Serba tahu Ya Semang sama tantangan Saya itu Pengennya Yang Yang Weklut Ya Suka Bikinnya Di terapis Weklut Dari bahan Bikin Bunga Tampak dilem Bagaimana caranya Bisa Bikin Bikin Makanya Kemarin lolos Kurasi Sama dinasta UK ya, Keinakra kan gak sebarang Produsional banget mereka itu Belum itu kalau mereka yang Kok itu-itu aja, itu aja Bukan saya yang hebat mungkin karena Allah Memperlancar segala sesuatunya Karena mungkin produk saya itu Berkualitas, mungkin beda dengan yang lain Kayak Pak Ali dengan jajarannya itu kan gak sebarang lah Memilih produk-produk dibawa Sering saya dibawa sama dinasta UK juga Kurasi-kurasi ke Uzbekistan Malahan produk saya udah pernah dipamerkan di Amerika Alhamdulillah Nah teh, kalau bicara ini Sahabat-sahabat pengen tahu nih Mereka pengen mendapatkan produknya di mana Boleh disampaikan kepada sahabat Dodis Halo teman-teman Kalau ingin mendapatkan produk saya Satu ada di galeri Dekranasda Provinsi Jalan Insinyur Haji Juanda Terus ada di Kalau dari luar Bandung itu ada di Semesko ya Semesko Jakarta Ada di Letro Bandung Makassar Boleh juga mampir ke galeri saya Jalan Hantu Utara 12 nomor 2 Kalau besok ada yang beranjak Beli satu gratis satu Saya tunggu ya Siap Berlis Oke sahabat Belbis Saya di bidang tata kecantikan yaitu Make up dan kelas pengantin Kalau sahabat Belbis Berminat untuk make up Wisuda atau make up apapun Atau sekalipun make up pengantin Daftar malam ini Saya di skor 50% Dengan catatan kata kunci Belbis Kalau kontaknya di mana? Kontak saya Alamat saya Jalan Tenterang nomor 15 Sejahtera Cepadati Bandung YKRS AS Kemudian kontak saya bisa di 0856-590-64500 Bisa WA dan telepon Oke Terima kasih Itu saja kami bekerja Alhamdulillah Mereka bisa diskusi sama Tata-tata yang luar biasa ini Ya penuh semangat ya Betul sekali Mereka bisa memberikan inspirasi Buat teman-teman semangat Oke Oke Sahabat kalian Sahabat Belbis Tadi kita sudah simak Perbincangan Dr. Meriza Hendry Bersama Teh Lilis Alma Juga Kak Ros Mona Lisa Banyak insight yang kita dapatkan ya Pada Belbis hari ini Kita akan semua kembali Di Belbis mendatang Terima kasih Tadi Terima kasih Tadi 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 Tadi